Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada Bersama saya, Novel Al Idrus Pada kesempatan ini saya akan memberikan cara Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Agar kita ketika duduk bersama saudara, bersama teman Bersama rekan bisnis atau siapapun Kita selamat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT Selamat dari hal-hal yang tidak bermanfaat Kalau toh seandainya ketika kita duduk di suatu tempat Bersama teman-teman kita ngurumpi, kongkong, ngobrol apapun Kemudian terjerumus pada perbuatan yang Allah haramkan Atau yang sia-sia Maka yang kita lakukan ini insya Allah akan menjadi penghapus Semua dosa yang terjadi di dalam majlis Bagaimana caranya? Yang pertama Yang pertama sebelum duduk, ketika akan duduk Ucapkan zikir kepada Allah SWT Semisal mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Baca basmalah Ketika akan duduk, baca basmalah Kemudian yang kedua Bersolawat kepada Baginda Muhammad SAW Baca solawat pada Rasulullah SAW Meskipun cuman sekali Kemudian yang ketiga Ketika akan bangkit meninggalkan tempat Dimana kita duduk Dimanapun itu Maka baca doa kafaratul majlis Baginda Muhammad SAW menyatakan Siapa duduk di suatu tempat Kemudian ketika dia akan bangkit meninggalkan tempat itu Dia mengucapkan doa kafaratul majlis Yang berbunyi Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka Wa atubu ilaih Maka kalau duduknya itu hal yang tidak baik Yang sia-sia Allah SWT menjadikan doa tersebut Sebagai penghapus dosa-dosa Yang terjadi di majlis Tapi kalau duduknya itu baik Duduknya manfaat Duduknya zikir Duduknya cari ilmu Duduknya ngobrol yang baik Maka doa tersebut menjadi stempel Stempel artinya Diterima majlisnya oleh Allah SWT Amalkan dan ajarkan ini Agar ketika kita duduk Selamat dari hal-hal yang diharamkan Allah Dan kalau melakukan yang diharamkan Allah Kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT Saat kita bangkit dari duduk kita Selamat beramal Semoga barokah dan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh